Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin disambut Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim beserta Ibu Safia Ali Ibrahim dan PLT Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Mohtad Jum'ati di Pelabuhan Trikora Tidore pada Kamis 11 Mei 2003. Hari kedua rangkaian kunjungan kerjanya di Maluku Utara Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Ibu Wuri Maruf Amin beserta rombongan tiba di Pelabuhan Trikora menggunakan KR IDORANG 874. Kedatangan Wapres di Kota Tidore Kepulauan disambut dengan adat Joko Hale atau Injak Tanah. Tradisi adat Joko Hale atau Injak Tanah ini merupakan penyambutan bagi tamu kehormatan yang baru menginjakan kaki di Tidore oleh bubato adat Kesultanan Tidore. Joko Hale berasal dari bahasa Tidore, yaitu Joko berarti menginjak dan Hale artinya tanah. Usai tradisi adat Joko Hale, rombongan Wapres menuju kantor Wali Kota Tidore Kepulauan untuk membuka seminar nasional melacak jalur peradaban rempah dunia yang bertajuk Enrico Maluku. Pengeliling dunia pertama di dunia dari Tidore bertempat di Aula Sultan Nuku. Selanjutnya, Wapres juga akan menerima penganugerahan gelar adat dari Kesultanan Tidore oleh Sultan Haji Hussein Alting di Kedaton Kesultanan Tidore. Usai rangkaian kegiatan di Tidore, Wapres kembali berlayar menuju Ternate menggunakan KRI 874 untuk melanjutkan agenda kunjungan kerjanya.